Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional hingga pangkalan minyak distributor minyak goreng di Makassar. Inspeksi ini untuk memastikan kesediaan stok dan stabilitas harga minyak goreng yang langka. Inspeksi dimulai dari pasar tradisional Terong di Jalan Masjid Raya Makassar. Didampingi Sekretaris Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Ghani dan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Fomanto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi langsung mengumpulkan informasi dari para pedagang. Yang ini mengenai ketersediaan minyak goreng. Mulai minyak goreng curah, minyak goreng sederhana hingga minyak goreng premium. Sidak ini juga untuk memastikan lancarnya pasokan minyak goreng dari distributor. Hasilnya di sini minyak goreng curah banyak ditemukan, tetapi harganya melebihi dari harga yang ditetapkan. Jadi saya melihat di sini yang kecil lihat di pasar ini adalah minyak curah dengan harga terjangkau tetap ada. Yang tidak ada adalah minyak paket premium dan paket sederhana. Ini memang kelas operasinya itu kemarin terganggu, baru mulai lagi hari Selasa kemarin. Muhammad Lutfi meyakinkan stok minyak goreng tidak ada masalah, melainkan terganggu pada penyesuaian harga di dua pekan terakhir. Kondisi ini memicu buntunya tahap distribusi atau penyaluran. Untuk memastikan proses distribusi tidak lagi buntu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini langsung melanjutkan sidaknya di kawasan Pelabuhan Soekarno-Hatta. Di sini ia menyambangi dua dari tiga perusahaan distributor sekaligus pangkalan minyak goreng curah. Ketiga distributor minyak goreng curah tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan, tetapi Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tenggara. Jadi percananya ini juga nanti, kan seperti saya utarakan tadi, bahwa kita mesti memastikan suplai ini bukan hanya di kota Makassar, tetapi juga di seluruh kota, di kabupaten kota, di Sulawesi Selatan. Dan lebih sudah itu, di Sulawesi Selatan ini juga sebagai pusat senter daripada Sulawesi. Jadi Bapak-Ibu saya minta tolong sama mereka, tadi kalau di sebelah itu, mesti perintahkan untuk keluar tertanggi sekarang juga untuk jual di Pasar Terong dengan harga Rp11.500. Kelangkaan minyak goreng tidak hanya dirasakan di Makassar dan kawasan timur Indonesia, tetapi hampir di seluruh Indonesia. Harapannya dengan ketersediaan stok dan lancara distribusi, membuat harga ecaran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah bisa dipatuhi, hingga kebutuhan masyarakat pun kembali stabil. Terima kasih.